Baik itu berkat kehasan alami dalam genetika atau karena intervensi pengecut dari ilmuwan gila dengan terlalu banyak waktu di tangan mereka. Beberapa hewan memiliki mutasi yang unik dan menawan dan sementara mutasi ini tidak berarti mereka akan memerangi kejahatan bersama wolfrin, dan itu masih berarti hewan yang dimaksud agak gila. Nah seperti apa makhluk-makhluk ini? Tapi seperti biasa sebelum kita melanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 mutasi hewan paling mengejutkan di dunia. Kambing berkaki delapan Di sebuah peternakan di negara Eropa Timur Kroasia, seekor kambing bernama Sarka milik petani Zoran Paparik. Melahirkan seorang anak yang kelihatannya sama dengan laba-laba raksasa yang suka mengunyah rumput dan bermain-main di ladang. Bayi kambing yang lain benar-benar teratur. Tetapi campuran genetik ini adalah hasil dari sepasang kambing kembar yang tidak berpisah dengan baik di dalam rahim. Maka kambing terlahir dengan kaki seperti laba-laba serta alat reproduksi jantan dan betina. Pemilik Mr. Paparik tidak bisa mempercayai ketika matanya melihat kambing dan harus memanggil tetangga untuk memeriksa ulang, apakah kambing itu benar-benar lahir dengan delapan kaki. Dan sekarang dia benar tidak gila, meskipun sepertinya baru saja melarikan diri dari pesta iblis di neraka. Anak itu tampaknya sangat manis dan itu adalah keajaiban bahwa dia selamat. Sama sekali jika dia ditolak oleh kambing lain dengan baik dia bisa selalu mencoba, dan cocok dengan keluarga gurita lokal yang mungkin berada di lingkungan. Topik Miss B Sekarang saatnya untuk topik menarik, kalian jangan khawatir jika sebenarnya naga menakutkan tidak ada, atau setidaknya jika mereka melakukan ini bukan foto untuk pembuktiannya. Foto ini diambil oleh salah satu profesor Theodore Wilkins, dan menurutnya foto ini menunjukkan tokek yang memiliki dua cacat genetik alami. Satu dia memiliki kulit obsidian, Dua dia memiliki kulit kendor besar di kedua sisi tubuhnya hingga mata yang tidak terlatih itu kendur. Kulit dapat terlihat sedikit seperti kedipan memberinya ompong. Seperti keberuntungan tokek bernama ompong setelah karakter film benar-benar menakjubkan, bahkan jika dia tidak bisa terbang. Nah apa pendapat kalian tentang hewan unik yang cantik ini? Seperti biasa berikan komentar di bawah dengan hashtag Topik Miss B. Anak Kucing Bengal Bermata 1 Apa yang lebih lucu dari bayi kucing? Bagaimana dengan bayi kucing dengan mata Cyclops besar tepat di tengah dahinya, seperti makhluk mimpi buruk mitologi. Ya itulah yang berakhir dengan pemilik satu kucing bengal. Setelah membawa kucingnya yang hamil untuk operasi sesar, bayi kucing pertama datang keluar baik-baik saja, tetapi kemudian yang kedua terjerat. Setelah dokter hewan membebaskan bayi yang baru lahir itu, ia menyerahkan anak kucing itu kepada pemiliknya yang lega mengetahui bahwa anak kucing itu hidup. Tetapi kemudian pemilik menyadari bahwa anak kucing ini memiliki mutasi luar biasa yang memberinya satu mata besar tepat di tengah kepalanya. Anak kucing itu bernama Clyde dan pemiliknya berharap dia bisa melewatinya, tapi sayangnya Clyde kecil hanya bertahan beberapa menit di luar rahim ibunya. Hanya ada satu spesies di dunia hewan yang memiliki satu mata sejenis krustasea kecil, jadi mutasi khusus ini tampaknya tidak berhasil dengan baik dan tidak ada cara untuk mengetahui. Apakah Clyde bisa melihat dengan mata atau tidak, tetapi bagaimanapun juga, anak kucing Cyclops cukup keren. Katak berkepala 3 Oke sekarang tidak hanya cukup membahas mata, kita sekarang pergi ke terlalu banyak kepala dan beberapa mimpi buruk nyata memicu anak-anak di pembibitan di kota tepi laut barat. Orang asli Inggris tercengang menemukan katak berkepala 3, makhluk itu melompat-lompat tampaknya cukup bahagia. Serta 3 kepala katak gila ini juga memiliki 6 kaki. Salah satu penjaga di kamar bayi pada awalnya mengira itu 3 katak meringkuk bersama-sama. Tetapi pada pemeriksaan lebih dekat ternyata ketiga kepala milik satu tubuh dan ketiganya tampaknya berfungsi penuh. Meskipun tidak diketahui, apakah ketiga kepala itu makan atau tulang rusuknya Mike Dilger, dari unit sejarah alam BBC yang terkenal di dunia mengatakan. Dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya, katak adalah hewan primitif katanya, jadi kaki ekstra sesekali tidak biasa. Tapi ini sangat tidak biasa, amfibi ditangkap dan disimpan dalam wadah plastik untuk sementara waktu oleh staff pembibitan, tapi tak lama kemudian telah melarikan diri dan melompat ke kebebasan. Sebelum ada yang tahu apa hubungannya dengan itu, dua kepala lebih baik daripada satu dan yang mereka katakan tiga. Berita buruk untuk burung apapun yang kebetulan menonton, dari Provinsi Siswan, Cina, pemangsa terbesar kucing rumah yang rendah hati telah mulai mengembangkan sayapnya. Itu benar kucing di Cina telah mulai menumbuhkan lipatan kulit ekstra di sisi tubuh mereka yang menyerupai sayap. Provinsi ini dilanda gempa dasyat pada tahun 2008 dan kemudian tahun itu sangat panas kejatuhan musim panas seperti yang pertama, kemudian beberapa penampilan kucing bersayap ada. Kucing dengan sayap dan lipatan ini tidak hanya kulit dan bulu, mereka juga mengandung tulang dan otot yang belum cukup untuk lepas landas. Tetapi ini telah membuat para ilmuwan terpesona, para ahli kedokteran hewan mengatakan sayap tampaknya tidak menyebabkan rasa sakit pada kucing. Atau tampaknya mempengaruhi kualitas hidup mereka, bahkan dalam beberapa hal sangat berlawanan dengan kucing jantan. Sayap tampaknya telah menarik perhatian ekstra dari betina dan panas yang tampaknya secara naluriah memahami bagaimana mengagumkan akan memiliki anak kucing terbang. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang menyebabkan sayap tumbuh, tetapi mungkin dalam beberapa hal terkait dengan gangguan lingkungan yang dihadapi tahun itu. Dalam hal apapun lain kali kita membuat lompatan kami harap jangan kaget melihatnya melonjak ke langit. Kali ini di Sendong seorang petani telah dibanjiri oleh media dan pers, setelah gambar sapi berkaki enam yang lahir di peternakannya menjadi viral. Jaeonggangsun seorang peternak sapi mengatakan, dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya dan dia kewalahan oleh gerombolan orang yang datang, dan mencoba untuk berfoto dengan mutan terkenal itu. Bovin sapi yang memiliki dua kaki ekstra yang menonjol dari lehernya dan meskipun anak sapi tidak dapat menggerakkan anggota tubuh ekstranya, mereka juga tampaknya tidak terlalu mengganggunya. Beberapa mengklaim bahwa mutasi itu disebabkan oleh populasi di wilayah tersebut. Tetapi seorang dokter hewan mengatakan itu lebih mungkin karena anak sapi kembar diserap oleh yang satu ini di dalam rahim. Selama kaki ekstra mereka tidak melekat pada pembuluh darah atau saraf utama akan cukup mudah untuk diangkat melalui proses pembedahan jika diperlukan. Anak sapi itu akan dijual bersama dengan kerabatnya untuk jagal dan pasar daging. Tetapi petani Gongsun enggan menerima beberapa dolar yang mungkin dia dapatkan untuk sapi itu untuk hamburger tidak seberapa. Dibandingkan dengan uang yang telah ditawarkan oleh taman hewan yang menginginkan anak sapi mutan sebagai objek wisata. Babi berkepala 2 Sekarang kita ke babi berkepala 2 yang lahir di Cina. Seorang petani di kota Jojo Sisuan telah memamerkan harta miliknya yang berharga. Seekor anak babi dengan dua kepala yang dua kepala berisi tiga mata dua hidung dan dua mulut. Petani Jin Goyan mengatakan bahwa dia memberi makan induk babi tersebut dengan pola makan gandum mentah yang biasa. Dan tidak memberikannya sesuatu yang luar biasa. Setelah memilikinya selama tiga tahun sebelum kelahiran anak babi mutan. Setelah gambar bocor ke internet orang-orang mulai berduyun-duyun ke peternakan dari jarak ratusan mil untuk melihat fenomena berkepala dua ini. Jauh dari yang pertama ditemukan babi berkepala dua di Cina dan sebenarnya mereka tampaknya menjadi kejadian umum yang mengejutkan. Pada tahun 2015 sekor babi berkepala dua ditinggalkan di luar kuil Buddha. Mungkin oleh petani yang lebih percaya tahayul, tidak seperti rekan senegaranya. Di topik terakhir petani Zong mengatakan dia tidak akan berpisah dengan babi, dengan harga berapapun, meskipun dia lebih baik menabung untuk ragot ekstra karena babi kecil itu bisa makan dengan kedua mulutnya. Ikan dengan dua mulut Berbicara tentang dua mulut, seorang wanita memancing di Danau Champlain yang duduk di perbatasan New York dan Vermont menangkap tangkapan yang cukup istimewa pada Agustus tahun 2019. Ikan trout danau ini memiliki dua mulut dan mirip dengan beberapa makhluk mitologi aneh. Debbie Gedes dari New York menangkap ikan dan kemudian membagikan fotonya di Facebook yang segera menjadi viral. Terkenal dalam cerita rakyat lokal dikabarkan mengandung jenis monster lain yang tumbuh 10 kaki panjangnya dan merupakan sejenis sepupu Amerika dari monster lohnus. Orang Eropa pertama yang menemukan, danau itu dinamai Lake Samuel de Champlain yang menggambarkan monster itu dan ada beberapa penampakan. Karena jika danau itu mampu menghasilkan ikan mutan aneh dengan dua mulut, siapa yang tahu. Anjing berotot ganda Jenis anjing Whippet biasanya dikenal karena fisiknya yang ringan. Jadikan mereka salah satu ras tercepat dari semuanya. Tetapi Whippet bernama Wendy ini dibangun lebih seperti quarterback daripada pelari cepat. Anjing dari British Columbia Canada ini tubuhnya benar-benar robek dan itu semua karena mutasi genetik langka yang menyebabkan ototnya tumbuh dua kali lipat. Sedangkan berat Wendy 65 pound, meskipun ukuran normal dan tinggi untuk Wendy Whippet beratnya hampir dua kali lipat rata-rata dan pada tahun 2007 dia telah menjadi selebriti besar muncul di New York Times dan telah diterbangkan ke Manhattan untuk tampil di acara hari ini. Menunjukkan tubuhnya yang besar berarti bahwa Wendy tidak dapat berlari dengan cara yang cepat dan gesit seperti yang dilakukan teman-teman Whippetnya. Tetapi kami yakin tahu siapa. Kami bertaruh untuk menang dalam kontes panco meskipun fisiknya buruk, Wendy tampaknya adalah anjing yang tenang dan manis. Pemiliknya, Ingrid Hansen, sangat sedih ketika teman singanya harus diturunkan pada usia 14 tahun karena kesehatan yang buruk. Kembali ke China dan kali ini adalah babi yang benar-benar menakutkan yang lahir dengan wajah monyet yang lahir dari 15 anak babi di Provinsi Guiju, Xiao. Kembali pada tahun 2016, babi yang tampak aneh ini memiliki mata hidung pesek dan mulut ekspresif yang akan terlihat lebih seperti pada primata monyet. Induk babi mutan tidak dapat memberi makan, sehingga petani yang memilikinya terpaksa memberi susu botol untuk memeliharanya. Dari ukuran mata juga sedikit berbeda. Tampilan agak gila seperti halnya lidahnya yang cenderung keluar dari mulutnya. Orang-orang China lokal telah mencari pelakunya. Beberapa menyalakan populasi sementara yang lain menuding makanan babi yang dimodifikasi secara genetik pemiliknya. Petani sayur puas melakukan yang terbaik untuk memberinya cukup susu dengan harapan itu bisa tumbuh hingga dewasa. Sementara yang lain menyarankan bahwa induk babi mungkin berselingkuh mungkin dengan monyet yang menawan dari kebun binatang terdekat. Jika ternyata babi itu memiliki rasa yang nyata untuk menyukai pisang, siapa tahu. Kambing berkaki dua Inilah satu kambing yang seharusnya menjadi inspirasi. Lahir di China dengan hanya dua kaki. Kalian mungkin berpikir bahwa hidup akan berubah menjadi keras dan mungkin pendek untuk kambing yang kurang beruntung ini. Tetapi penduduk desa di Provinsi Yunan kagum melihat bahwa hanya seminggu setelah lahir kambing berkaki dua itu belajar berjalan seperti halnya kambing. Serta teman-temannya yang berkaki empat, pemilik kambing mengatakan bahwa dia dilahirkan tanpa kaki belakang. Sehingga harus puas dengan menggunakan kuku depannya untuk berkeliling dan tampaknya itu tidak menyebabkan anak yang luar biasa ini terlalu banyak masalah. Ia tampaknya mampu berjalan makan sambil berdiri, bahkan berlarian dan bermain dengan teman kambingnya. Diduga kelainan bentuk tersebut disebabkan oleh cedera abnormal yang diderita induk setelah berkelahi dengan kambing lain saat hamil. Tetapi apa yang mungkin tampak seperti kehilangan tujuan kini telah diketahui oleh penduduk desa sebagai kambing berkemauan keras. Nah itu dia beberapa mutasi hewan paling mengejutkan di dunia. Jika kalian suka dan terhibur dengan videonya, jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.